Hai uroba umwa haliu gairi lehi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya rekan-rekanku kalian semua dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya Oke ya Oleh ini akun gudang game saya ya yang kemarin sebenarnya tidak ada permasalahannya ya di akunnya ya saya tidak pernah melakukan mengundang akun sendiri atau sebagainya ya hanya karena membahas mengenai perizinan ya ap2li kemarin sehingga mungkin mereka tidak terima ya sehingga membanet akun pribadi saya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ya dan oke lah kita bahas yang dari awalnya disini ya sesuai info disini kemarin ya eh mungkin untuk keterangan ini sudah tidak ada lagi ya baik di media sosial mereka ataupun di aplikasi ya dan untuk nomor lima ya untuk koin yang ada di akun gg dan saldo ggpay manajemen gg menunggu keluar izin ap2li ya Nah yang kemarin ap2li nya itu eh sudah ditolak ya dan sudah diberi waktu selama lima hari ke depan untuk melakukan eh kajian ulang ya akan tetapi tidak terselesaikannya sehingga masih tetap ilegal kalian bisa sembuhkan sendiri nah kemudian membuat eh memunculkan puluhan notifikasi seperti kemarin ya contohnya seperti ini fitur WD akan dibuka bagi member yang lulus kriteria diantaranya ini ini peraturan mereka ya bukan peraturan pemerintah kalau me menaati sesuai peraturan pemerintah ya itu sangat-sangat tidak bisa ya karena WD eh kalau menentukan regulasi ya itu sangat-sangat susah dan kemungkinan eh ini pun ya yang bisa WD hanya para leader-leader eh yang di atas ya bukan semua member kalian harus eh perlu ketahui ya rekan-rekanku eh di sini sudah eh di aplikasinya ya mengembalikan review gg ke 4,5 ya sedangkan di aplikasi playstore sudah 4,7 ya aku tetapi WD diundur-undur kembali dan selama dua minggu berturut-turut ya eh nah seperti ini kalian bisa cek sendiri tip WD agar normal ya ini bermain 10 kali dalam sehari ya aduh ini sangat-sangat ya melenceng ya melenceng dari sesuai janji awal yang kemarin ya dan ini ada bocoran WD di bulan Agustus ya dan akun yang diperbolehkan WD akun yang sering long dan bermain game ya eh kita lihat saja ya sekalipun kalian bermain game atau long orang kemungkinan bisa WD semua atau tidak ya saya rasa kemungkinan hanya orang-orang yang di atau leader-leader yang membela mereka ya yang bisa melakukan pencairan dan disini ya akun Provokator akan dibanet malam ini ya sudah mulai dari malam tadi termasuk orang yang menjelekkan GG di YouTube ya kami sedang men-tracknya agar akun tersebut dibekukan permanen agar orang yang menghina karena GG tidak bisa WD dan berpemain kembali sampai kapanpun ya saya saya pribadi tidak mempermasalahkan ini ya terserah mereka membanet akun saya karena yang saya perjuangkan disini adalah kebenaran ya mengenai mengenai AP2LI atau perizinan kemarin ya jika kalian berpikir positif ya kalian bisa menilai bagaimana eh bagaimana eh antara yang saya bahas ini benar atau tidak ya kalian bisa simpulkan sendiri ya langsung kita kalian cek sendiri ya kalian cek sendiri langsung di eh AP2LI nya ya baik di aplikasi gudang game dan GGP ya kalau GGP itu jatuhnya ke BI ya itu harus mendapat lisensi bi harus mendapat lisensi dari bi ya kalau tidak ada lisensi dari Bank Indonesia ya itu masih tetap ilegal ya dan sekalipun bisa WD dan melakukan eh melakukan eh penarikan atau top top up yaitu masih sangat dilarang ya di pemerintah ini ya kalian bisa langsung cek sendiri di sini ya PT gudang inovasi Indonesia ya tidak keluar ya Nah seperti ini ya jadi kalian di rekan-rekanku ya bisa kalian simpulkan sendiri bahwa aplikasi gudang game ini baru terdaftar di PSE info ya dan itu masih eh dalam sektor perdagangan ya Nah kalau jatuhnya masuk ke AP2LI ini diharuskan mempunyai barang ya yang diperjual belikan ya kalau di gudang game sekarang kan tidak ada barang yang diperjual belikan ya jadi itu sangat sulit eh untuk memenuhi syarat AP2LI ini ya hanya melakukan perekrutan member ya dan uang yang uang dari kalian bermain login setiap eh satu jam sekali itu ya itu hanya eh uang yang diputar ya uang diputar terus ke member dari member ke member ya seperti itu terus nah dari mana penghasilan kemudian gudang game ini ya kemungkinan kalau yang sekarang itu sudah muncul keluar iklan ya Nah iklan tersebut itu iklan ADS ya kalian jangan salah nah iklan ADS itu jika kalian semakin banyak kalian menonton atau mengklik iklan ya itu akan semakin besar pendapatan pihak gudang game ya jadi kalian jangan sampai keliru ya rekan-rekanku kalian bisa langsung cari sendiri Ya mungkin cukup sampai disini dahulu yang bisa saya beritahu ya pada rekan-rekan kalian Oke tetap semangat dan optimis saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh hai hai Indonesia aduh rive